Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat buya milenial Seorang muslim memiliki kesempatan untuk dibangunkan rumah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Melalui amalan yang mereka lakukan di dunia Bangunan di surga tentu tidak sesuai apa yang kita bayangkan Karena gambaran kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata Tak pernah didengar oleh telinga Dan tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya surga Membangun rumah di surga adalah salah satu cara investasi akhirat Yang bisa kita mulai sejak di dunia Bagaimana caranya? Berikut amalan menurut syariat islam Yang pahalanya dapat jaminan rumah di surga Sebelum lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan share Apa yang kamu tahu Yang lain juga harus tahu Intro Membangun masjid dengan ikhlas karena Allah Sahabat buya milenial Amalan yang pertama adalah membangun masjid semasa di dunia Maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga Dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang membangun masjid karena Allah Walaupun hanya selubang tempat burung bertelur Atau lebih kecil Maka Allah bangunkan baginya rumah Seperti itu pula di surga Hadis riwayat Ibnu Majah Hadis tentang keutamaan membangun masjid Juga disebutkan dari hadis Usman bin Afan Di masa Usman Yaitu tahun 30 Hijriah Hingga khilafah beliau berakhir Karena terbunuhnya beliau Dibangunlah masjid Rasul s.a.w. Siapa yang membangun masjid karena Allah Maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kata Imam Nawawi rahimahullah Maksud akan dibangun baginya semisal itu di surga Ada dua tafsiran Pertama Allah akan membangunkan semisal itu Dengan bangunan yang disebut baik atau rumah Namun sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya Tentu punya keutamaan tersendiri Kedua Keutamaan bangunan yang diperoleh di surga Dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah Seperti keutamaan masjid di dunia Dibanding dengan rumah-rumah di dunia Mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat Sahabat Buya Milenial Mengerjakan sholat duha dan sholat sunnah sebelum zuhur Juga investasi dibangunkan rumah di surga Dari Abu Musa RA Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat Maka dibangunkan baginya rumah di surga Hadis Riwayat At-Tabrani Mengucapkan kalimat istirja Sahabat Buya Milenial Apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah Jangan merasa pelit mengucapkan kalimat istirja Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Karena juga merupakan investasi rumah di surga Dari Abu Musa al-Ash'ari RA Ia berkata bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Apabila anak seorang hamba meninggal dunia Allah berfirman kepada malaikatnya Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku Mereka berkata benar Allah berfirman Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya Mereka menjawab benar Allah berfirman Apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu Mereka berkata Ia memujimu dan mengucapkan istirja Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allah berfirman Bangunkan untuk hambaku di surga Dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi Atau rumah pujian Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Membaca doa masuk pasar Sahabat buah milenial Pasti sering pergi ke pasar Untuk membeli keperluan sehari-hari Maka Biasakanlah berdoa Karena kebiasaan berdoa Ketika masuk pasar Merupakan investasi rumah di surga Dalam riwayat disebutkan Dari Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang memasuki pasar Lalu ia melakukan jual-beli di dalamnya Lantas mengucapkan Maka Allah akan mencatat baginya sejuta kebaikan Akan menghapus darinya sejuta kejelekan Dan akan membangunkan baginya rumah di surga Hadis riwayat Al-Hakim Sahabat buah milenial Siapa yang masuk pasar Lantas membaca La ilaha illallah dan seterusnya Maka perlu dipahami Bahwa secara umum berzikir Ketika masuk pasar itu disunahkan Karena kita diperintahkan berzikir Saat orang-orang itu lalai Besarnya pahala yang disebutkan Dalam hadis tersebut Tidaklah menimbulkan problema Ketika bacaan tersebut diamalkan Baik nantinya hadis tersebut Dihukumi sahih Ataukah tidak Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata Ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah Maka ia seperti berada dalam sholat Jika ia berada di pasar Lalu ia menggerakkan kedua bibirnya Untuk berzikir Maka itu lebih baik Menutup celah dalam safsalat Dari Aisyah radiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam saf Discaya Allah akan mengangkat derjatnya Karena hal tersebut Dan akan dibangunkan untuknya Sebuah rumah di dalam surga Hadis riwayat Al-Muhamili Mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari Menunaikan sholat sunnah Bisa menjadi cara untuk menyempurnakan sholat wajib Namun ternyata juga merupakan investasi rumah di surga Dari Ummu Habibah Istri Nabi sallallahu alaihi wasalam Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat Maka karena sebab amalan tersebut Ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga Hadis riwayat muslim Membaca surat al-ikhlas 10 kali Dari Mu'as bin Anas al-Juhani radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Siapa yang membaca kulhu wallahu ahad Sampai ia merampungkannya Atau surat al-ikhlas sebanyak 10 kali Maka akan dibangunkan baginya rumah di surga Hadis riwayat Ahmad Berakhlak mulia Yaitu dengan meninggalkan perdebatan dan meninggalkan dusta Dari Abu Umamah radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga Bagi orang yang meninggalkan perdebatan Walaupun dia orang yang benar Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga Bagi orang yang meninggalkan kedustaan Walaupun dalam bentuk candaan Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi Bagi orang yang bagus akhlaknya Hadis riwayat Abu Dawud Beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasalam Dari Fadullah bin Ubaid radiyallahu anhu Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Aku menjamin orang yang beriman kepadaku Masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga Di tengah surga dan di surga yang paling tinggi Hadis riwayat An-Nasai Moga kita dimudahkan mendapat kaveling rumah atau istana di surga Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton